Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Bahannya Tidak ada Waktu itu Jadi banyak sekali Kemungkinan Waktu itu Kalau saya pikir Kalau dari segi Peran dia dalam Seni rupa Indonesia Ya Hedy Saya rasa Udah cukup Cukup meng-cover Gitu ya Dan Saya cuma bisa bilang Bahwa dia memang Dari segi umur senior Waktu pelukis-pelukis Indonesia Waktu itu Berorientasi lebih kepada Revolusi Rakyat Dia udah keliling Udah ke lurf Udah kemana Eropa Kelihat museum-museum besar Jadi dia sendiri Punya wawasan seni rupa Yang jauh lebih 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 luas Daripada No doubt Dia punya influence No doubt Dia punya influence Karena dia orang Yang amat prominent Amat-amat Ibu saya masih ingat sekali Waktu itu ketemu dia Karena Ibu saya kan juga pelukis Jadi ibu saya Waktu tahun 60 60-an Waktu Tahun 50-an Suka mengunjungi Si Tante Jane ini Sebelahnya rumah Kan cuman Dekat sama Soeharto Sebenarnya Gak jauh Sama Tante Jane Belakangan Soeharto kan pindah Dari Agus Salim Waktu di Agus Salim Tetangganya saya Soeharto Jadi saya nomor 94 96-nya itu Masuri Bundaran Irian Kamu tau Jakarta gak sih? Tau ya Bundaran Irian Jadi Saya 94 96-nya Masuri Terus jalan Irian Sebelahnya Soeharto Terus dia pindah ke Jalan Cendana Belakangan juga rumah itu Diambil alih sama Soeharto Rumahnya Tante Jane Karena rumah itu Termasuk rumah Yang gak punya surat Waktu Belanda Jadi ditinggal Ditinggal kos Sebenarnya dikasih Sama orang Inggris Kepada Kepada Tante Jane Tapi suratnya gak pernah diurus Kan banyak rumah-rumah Yang kayak gitu Di Jakarta ya Di Menteng Kalau memang sih Sebenarnya kalau dalam bentuk Dalam bentuk Arsip Orang yang sampai sekarang ini Paling serius Mengumpulkan itu kan Heidi Jadi kalau ada original Jadi kalau ada original Atau copy Arsip yang tertata Itu pasti ada di tangan Heidi Kan begitu Selebihnya sih Sebenarnya Kalau untuk Emilia Saya rasa lebih bagaimana Untuk ada fairness Untuk dia sendiri Bagaimana Supaya dia ini Juga kembali Punya Sebab kalau dia bisa kembali Punya nama Dalam Dan ya repotnya Sekarang kan Kalau punya nama Itu selalu Nanti berkaitan juga Dengan value Dari lukisannya Ya kan Commercial value-nya Tapi itu kan Yang akan membuat Karya-karya yang selama ini Mungkin kesembunyi Di tempat-tempat orang Itu akan keluar Gitu loh Jadi Sebenarnya Itu kan Sesuatu yang sebenarnya Aku juga gak sabar nunggu Gitu loh Karena pengen juga Ngeliat Seperti misalnya Kayak Hong Jin Dia kan gak habis Menyesali Bahwa Kok aku dapetnya Sesudah buku-uku Final ya Kan gitu kan Buku dia Yang dia banggakan Sebagai Ini adalah buku Komprehensif Tentang koleksi Pelukis-pelukis seni Modern Indonesia Ya dan dia Dia tahu Dalam hati kecilnya Bahwa ada yang kurang Ya salah satu yang kurang Imeria Dan dia dapetnya Sesudah buku itu Dicetak Sampai dia bilang Wah nanti saya mesti Kalau misalnya Sampai ada second edition Atau di print kembali Dia akan Apa Tambahkan Jadi Itu kan justru Karena 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 Kena keluar Dan karena ini Mulai tambah Masuk ke bukunya dia Masuk ke bukunya orang Saya rasa Ya kalau misalnya Selama berapa tahun ya Sampai Tante Jane meninggal itu Tahun Kira-kira Rumah Jane meninggal itu Tahun berapa ya Tahun Sebelum saya pindah Ke Bali Tahun 87 Tahun 90an awal Antara 87 Sampai 90 Dari saat Tahun 60 Itu juga lukisan nya Gak ada orang yang Tahu Tentang dia Dan dari tahun 87 Sampai sekarang Juga Relatif Gak ada yang tahu Kecuali Tiba-tiba dipamerin Di Bentara budaya Jakarta sama di Jogja Cuman itu aja Yang exposure terhadap Amiria, terus masuk beberapa bukunya Bukunya KUS, bukunya Wanita, pelukis wanita Artis Terus udah cuman itu aja Beberapa magazine tiba-tiba Meng-cover lagi dia Udah cuman itu aja Saya juga ngerasa sayang sih Saya juga ngarepin Kalau misalnya Ada Ada misalnya Ada kolektor yang Sifatnya punya orientasi Kepada public domain Jadi bukan untuk Private collection Tapi untuk public domain Misalnya Di Indonesia belum terlalu keliatan Sebenarnya potensinya kan ada Di barat kan koleksi-koleksi pribadi Dari orang-orang kaya Akhirnya diserahkan menjadi public domain Bisa dilihat Oleh siapa saja gitu kan Disini kan Potensi yang besar itu sebenarnya ada Seperti orang Grupnya Sampurna Grupnya Sampurna Misalnya dia mau kan dia udah punya cukup banyak koleksi Untuk bikin Museumnya Sampurna Dan itu jadi milik publik Diserahin Kalau saya sebenarnya Kalau memang begitu Saya juga gak keberatan Lukisannya beberapa Atau sebagian besar Ditaruh disana Supaya itu bisa dinikmatin orang banyak Terima kasih Terima kasih.